Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro, di video kali ini saya akan mereview tentang mewarnai rambut dengan menggunakan pewarna makanan Nah, simak, tonton video ini sampai selesai Bagaimana hasilnya, apakah bisa mewarnai rambut dengan pewarna makanan atau tidak Oke guys, langsung aja kita racik pewarna rambutnya Siapkan wadah terlebih dahulu Kemudian Kita masukkan Bebelovernya Cukupnya aja, sesuaikan Sama Panjang dan tebal rambut kita Cukup, 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 cukup Kemudian Masukkan pewarna makanannya Saya pakai Pewarna makanan Merku Pukupu Yang warna hijau muda Kita masukkan Secukupnya aja Lalu kita aduk-aduk Biar warnanya merata Aduk-aduk Kemudian kita masukkan Kondisioner Kita aduk-aduk ya Oke, kalau sudah rata Langsung aja Kita aplikasikan ke rambut kita Oke Kita lanjut Oleskan ke rambut kita sampai rata Bukan dulu Oke Oke Nah guys Ini udah rata Udah Rata warna hijau Setelah ini Kita tunggu Selama Satu jam Biar penyerapan Warnanya Bisa Lebih Maksimal Oke Kita tunggu Selama Satu jam Kedepan Tunggu satu jam Ya guys Mudah-mudahan Warna hijau ini Benar-benar Merasap ke rambut saya Bagus nih Hijaunya Kayak hijau Joker Bismillah Oke guys Sudah satu jam Sekarang waktunya Saya keramas Agar kita tahu Apakah warna hijau ini Merasap ke rambut saya Atau tidak Oke Langsung saja Kita keramas Guys Ini hasilnya seperti ini Sudah saya bilas Nah guys Ini hasilnya seperti ini Karena ini saya pakai Warna makannya warna hijau muda Jadi Hijaunya Seperti ini Dan karena Mungkin Kondisi Bleaching rambutnya Kurang maksimal Tapi kalau sudah maksimal Ini Bleachingnya di level 10 Kayaknya ini lebih bagus Lebih cerah dari ini Dan ini mungkin Level bleachingnya Masih di level 8 Jadi Yang Masuk warnanya Yang segini Dan kalau pakai Hijau tua Kayaknya lebih Pekat lagi Hijaunya Kayak gini Tapi Segini juga Bagus sih Saya Ceringga terlalu Warnanya Ada warna hijaunya Dan ada Warna kuningnya juga Terima kasih Terima kasih telah menonton